Bukan kemarin, di praktikum. Dengan cara menambah larutan iodine. Menambah larutan iodine. Itu nanti bisa berwarna biru, bisa juga berwarna coklat merah. Atau berwarna coklat tergantung dari karbohidratnya. Berwarna biru, kalau itu amilum. Kemarin praktikumnya akan pakai ini. Ditambah amilum, ditambah dengan iodine, itu harusnya warna biru. Kalau hitam, itu berarti neteskannya kebanyakan. Neteskan larutan iodine. Kalau gula otot, itu warnanya coklat merah. Kalau selulosa, warnanya coklat. Nah, sekarang kita lanjutkan ke simplicia. Simplicia, masih ingat definisinya ya. Simplicia itu adalah bahan yang digunakan sebagai obat. Yang tidak mengalami proses apapun, kecuali dikeringkan. Bisa dari tumbuhan, bisa dari hewan, bisa juga dari mineral. Nah, tapi untuk karbohidrat itu bukan hanya dikeringkan. Tapi, misalnya ini gom. Gom ini ada perlukaan. Jadi, batang pohon itu disayat lebih dahulu. Kemudian keluar getah. Getah itu yang dikeringkan. Disebut gom. Yang pertama adalah gom akasia. Gom akasia ini diperoleh dari eksudat atau getah yang keluar dari batang atau capeng akasia senegal. Atau akasia apika. Dari famili leguminose. Ini keluar seperti ini. Anda pasti pernah tahu. Biasanya abadi ya. Pohon jeruk ya. Pohon jeruk itu kalau dilukai akan muncul seperti ini. Jeruk anul jeruk nipis itu ya. Nah, isinya apa? Gom akasia ini. Isinya adalah garam dari kalium dan magnesium arabat. Di bidang kefarmasian, gom akasia itu digunakan sebagai demulsen obat batuk ya. Apa namanya? Pengencer barangkali ya. Pengencer kehak ya. Supaya mudah dikeluarkan. Kemudian bisa berfungsi juga sebagai emulgator. Atau emulsifying agent. Atau juga bisa berfungsi sebagai thickening agent. Ya. Pengental. Thickening agent. Kemudian untuk pembuatan tablet itu bisa berfungsi sebagai pengikatnya. Jadi, tablet itu kan sebenarnya campuran dari serbuk-serbuk begitu ya. Serbuk-serbuk dicetak. Nah, itu kalau nggak ada pengikatnya, itu akan ambiar lagi. Sudah berbentuk tablet, dipegang itu ambiar. Supaya nggak ambiar, ditambah pengikat. Supaya tabletnya itu tetap berbentuk tablet. Kalau dipegang, ya. Tidak ambiar lagi. Selanjutnya adalah gomguar. Gomguar gum. Kalau tadi diperoleh dari eksubdat, dari biji ya. Dari biji, siamoptis, tetragonologus. Ini keluarga leguminosa juga ya. Leguminosa itu polong-polongan. Atau kacang-kacangan. Ini kandungannya adalah galakomanan. Fungsinya di bidang kefarmasian sebagai pengikat dan disintegran pada pembuatan tablet. Kalau tadi pengikat, tadi mengikat supaya tabletnya untuk disintegran, ini kebalikannya ya. Disintegran ini pemecah. Pemecah di mana? Ya, bukan pada saat tablet dibuat ya. Tapi pada saat tablet itu diminum. Ketika diminum, ya. Dilambung, tablet itu harus pecah ya. Harus pecah. Kenapa harus pecah? Supaya nanti bisa diabsorpsi oleh tubuh. Kalau dia masih berbentuk tablet gitu kan ya. Nggak bisa diserap ya. Apalagi kalau kita buang ya. Bentuknya masih tablet. Tablet-ablet keluar masih tablet. Itu ini seperti kambing gitu ya. Kemudian juga berfungsi sebagai emulsifying agent. Dan punya efek farmakologi juga ya. Yakni pencahar atau laksansia ya. Kemudian juga penekan nafsu makan. Berarti ini anti-obesitas ya. Dan juga obat tukak lambung. Atau orang awam menyebutnya sakit mah gitu ya. Juga menurunkan kodar kolesterol. Dan punya aktivitas hipoglikemik. Nanti terkait dengan hipo itu rendah glikemik gula ya. Glicogula. Jadi menurunkan kadar gula dalam darah tentunya. Ini terkait dengan aktivitas anti-diabetes. Contoh yang lain adalah ane. Apa? Madu ya. Madu ini adalah cairan yang diperoleh dari abis malifera. Atau abis dorsata. Abis florea. Ini nanti akan menghasilkan madu yang berbeda-beda. Ada yang madu pahit. Ada yang madu apa itu. Macamnya banyak ya. Kandungan utamanya adalah fructosa. Gula ketosa ini ya. Fructosa. Walaupun ada glukosanya. Tapi yang paling banyak adalah kandungan fructosa. Nah tadi disebutkan ya. Karena kandungannya fructosa. Maka kita bisa membedakan madu itu asli atau tidak ya. Dengan cara tes tadi. Tes gula fructosa. Pakai apa tadi? Resorsi 0 kalau tidak salah ya. Jadi kalau tes gula ketosanya itu positif. Berarti dia madu asli. Tapi kalau negatif kan biasanya madu sering dipalsu dengan gula tebu itu ya. Sukrosa. Gula pasir. Gula pasir. Dilarutkan. Kemudian ditambah cukak sedikit gitu ya. Asam astak. Supaya kelihatan enggak manis. Apa kelihatan agak asamnya. Ada asamnya. Itu madu kan begitu ya. Ada sedikit asamnya. Nah tapi kalau di tes gula ketosa ternyata negatif. Ya itu berarti palsu. Isinya adalah sukrosa. Sukrosa ya ditambah dengan cukak sedikit gitu. Nah gunanya ternyata dia juga punya efek farmakologis. Sebagai pencahar. Laksansia. Kemudian juga bersifat bakterisit. Penenang. Antiseptik. Banyak ternyata ya. Segunanya. Bisa untuk batuk, demam, sakit mata, sakit tenggorokan. Nah ini juga bisa sebagai obat komplementer. Untuk penyakit TB. Selanjutnya teragakan. Teragakan ini juga eksudat. Eksudat yang diperoleh dari sayatan batang. Atau cabang dari tanaman Astragalus gungiver. Ini keluarga leguminose. Umumnya leguminose ya. Nah teragakan ini terdiri dari dua senyawa. Yakni trakakantin yang sifatnya larut dalam air. Dan basurin yang sifatnya tidak larut dalam air. Gunanya apa? Obat batuk. Kemudian diare. Kemudian emulian atau pelembab dalam pembuatan kosmetik. Selain itu pada pembuatan sirup ya. Bisa berfungsi sebagai thickening agent atau pengental. Suspending agent atau pensuspensi. Kemudian emulsifying agent atau set pengemulsi. Pada tablet bisa digunakan sebagai bahan pengikat. Selanjutnya sodium alginate. Ini diperoleh dari alga. Alga. Banyak alga yang bisa dibuat sebagai alginate ya. Gunanya? Gunanya pada ini thickening agent kayaknya ya. Sebagai pasta. Dibunakan untuk pembuatan pasta. Pembuatan krim. Oh ya ini thickening agent ya. Thickening agent atau pengental. Es krim dan sebagainya. Atau mungkin untuk saus ya. Saus apa? Saus pepaya cap tomat barangkali gitu ya. Atau sirup. Sirup itu kalau hanya dibuat dari gula kan biasanya encer gitu ya. Jadi apa? Kesannya itu. Oh ini gulanya sedikit. Kan gitu. Supaya kesannya gulanya banyak kan harus kental. Maka biasanya ditambahkan pengental ini. Thickening agent. Nah salah satunya bisa pakai alginate. Dan pada pembuatan tablet itu berfungsi sebagai pengikat sekaligus disintegran. Pengikat sekaligus disintegran. Jadi saat membuat tablet itu dia berfungsi sebagai pengikat. Saat tablet diminum dia berfungsi sebagai disintegran atau penghancur. Selanjutnya pektin. Pektin ini ada di dinding sel tanaman berbiji. Isinya apa? Pektin ini kombinasi dari selulose dan deniselulose. Gunanya sebagai impulsifying agent. Kemudian membentuk gel. Jeli. Kemudian thickening agent. Dan juga sebagai obat anti-diare. Obat-obat anti-diare yang bentuknya sirup itu biasa mengandung pektin. Pektin dan kaolin. Kaopektat misalnya. Kalau Anda membelikan obat diare. Sirup ya untuk adiknya. Atau untuk ya apa? Ponaannya barangkali. Kalau kaopektat itu salah satu isinya adalah pektin ini. Pektin. Pektin ini bisa menyerap toksin yang dihasilkan oleh bakteri. Kemudian gom karaya. Gom karaya diperoleh dari. Ini eksudat juga gom. Jadi gom itu umumnya eksudat ya. Dari sayatan, batang, atau cabang. Hanya tanamannya yang berbeda. Kalau yang gom karaya ini diperoleh dari sterkulia SP. Bisa sterkulia Vilosa, sterkulia Uren, sterkulia Dragakanta. Ini beda dengan yang tadi ya. Ini termasuk famili sterkulia C. Nah kandungannya. Ini adalah polisakarida yang terasetilasi. Maksudnya terasetilasi itu ada gugus asetatnya. Kedalam senyawa polisakarida. Kemudian sifatnya dia tidak diserap di saluran cernak. Dan sifat yang lain, dia bisa mengembang. Ketika dia dimakan atau diminum. Di dalam saluran cernak dia bisa mengembang. 60-10 kali dari volume aslinya. Artinya kalau dia semula itu 1 sendok. Kemudian kalau diminum, bagi makan. Di dalam tubuh itu menjadi 60 sendok volumenya. Seperti apa itu? Seperti apa? Kalau Anda pernah minum peketa. Seperti itulah. Dia mengembang di dalam saluran cernak. Karena dia mengembang. Kalau perut itu penuh secara refleks. Tubuh akan berusaha untuk mengeluarkan sebagai BAB. Jadi di sini fungsinya sebagai pencahat. Sama kayak vegetaip. Pencahat. Nah selanjutnya agar. Agar-agar. Agar-agar. Diperoleh dari ekstrak gandang. Gelidium. Amansi atau gandang merah. Nah ini. Terdiri dari tadi. Seperti apa? Agarosa dan agaropectin. Agarosa dan agaropectin. Kalau agarosa ini. Agarosa sifatnya membentuk gel. Membentuk jelly itu. Kalau agaropectin itu sifatnya kental. Atau thickening agent. Gunanya untuk apa? Nah ini ternyata juga punya efek farmakologis. Sebagai pencahar. Kemudian juga suspending agent. Kemudian juga emulsifying agent. Kemudian gelling agent. XCPN. XCPN itu bahan tambahan untuk tablet. Di sini berfungsi sebagai disintegran. Kemudian selanjutnya adalah gom santan. Santan gom. Ini beda lagi ya. Kalau tadi dari ganglang. Dari alga. Ada yang dari eksudat. Yang ini dari mikroba. Santan monas. Camper taste. Apa? Compass taste ya. Gunanya apa? Gunanya sebagai suspending agent dan emulsifying agent. Nah selanjutnya gom lagi nih. Gom. Gom gati. Ini dari kulit pohon. Gius latih polia. Ini tersusun dari gula dan asam uronar. Kemudian gunanya apa? Gunanya sama kayak tadi ya. Kalau sirup ya pengimulsi. Kemudian juga thickening agent. Pengental. Penstabil juga. Penstabil itu artinya kalau ada bahan yang tidak bisa larut di air. Ya itu dia tetap bumukin. Artinya tidak cepat mengendap. Misalnya setiap suspensi itu ya. Suspensi itu. Suspensi yang stabil. Itu adalah suspensi yang bahan aktifnya itu. Karena tidak larut. Dia akan cepat mengendap. Nah yang stabil itu. Itu adalah yang tidak cepat mengendap. Oke saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk materi karbohidrat dan simplicia yang mengandung karbohidrat. Mungkin ada yang ingin ditanyakan silahkan. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.